Oke kalau saya sebagai pembuat soal sudah mendesain sedemikian rupa ya si anak atau si mahasiswa itu dia harus paham kemudian dia mampu bersikap kemudian dia mampu menginterpretasikan ini contoh soal seorang atlm melakukan yang jelas saya enggak bisa ditutupin ya tutup aja gini nggak bisa karena apakah nama kristal tersebut nih saya kunci pertanyaan dengan tersebut mau harus baca ya yang pertama adalah urin sedimen yang harus jadi kata kunci temen kemudian jempol bengkak merah berarti apa samurat ya samurat kan kalau yang bengkak bengkak sedih bengkak tulang itu sama urat nah berarti yang mungkin ada kata uratnya cuma dua ya cuma dua terus bedainnya gimana amonium biurat dengan naprium urat bedanya gimana bedanya gimana ini kan antara B dan C yang yang lain salah ini ada jawabannya B jelas bicara bedainnya gimana ya kalau natrium urat itu adanya di sendi kalau ini bisa jadi gitu jadi kalau cairan cairan ke sinopial cairan sendi yang diambil dengan jelas pet jawabannya harus cairan natrium urat jadi ini karena sampelnya urin berarti dari bahan urin nah itu yang paling mudah larut di urat kalau natrium urat udah menggaram kristal biasanya nyeri pada jempol atau seti persendian sambungan tulang nah itu terus yang ke berapa nih yang kedua nih dia tentang repraktometer menunjukkan angka 1,00 kalibrasi dengan aku ades harus ya kalau pakai kuades itu bj air tuh 1,000 jadi kalau air di diukur di repraktometer ternyata 1002 salah repraktometernya bukan air ya karena air dimana-mana 1,000 gitu kemudian bila akan digunakan tersenyum maka telah melakukan kalibrasi dengan NACL 5% menunjukkan nilai 1,023 dan suprosa 1,033 berikut adalah interpretasi hasil kalibrasi ya yang baik yang mana kira-kira nggak tahu makanya susah ya udah nggak tahu NACL berapa bj-nya itu hapalan jadi kalau hapalan bentuk dapat soal yang kayak gini lewat jadi ini sudah betul ya ini NACL segini maksimal kalau seprosa segini maksimal ya maksimal itu maksinya boleh nggak Pak 1,032 boleh tapi sebaiknya jatuh di 1,033 jadi kalibrasi repraktor tuh nggak bisa nggak harus sama air bisa pakai kalau ada lartan NACL 5% pakai NACL 5% tapi kalau ada lartan suprosa bisa pakai lartan suprosa itu maksudnya kemudian soal selanjutnya seorang pasien membawa urin 24 jam ke lab dan melakukan bahwa dia lupa menampung urin servicing di malam hari berarti hingga 24 jam ada sebagian jam yang tidak ditampung di urin bagaimana dampak kesalahan prosedur pasien dan solusi ATOM terkenal tersebut kira-kira jawabannya diulang jadi kencing lagi selama 24 jam kelihatin ini jadi rendah karena dia yang cerah-kira nomor 4 nomor 4 disini saya maunya menguji apakah mahasiswa itu paham paham prinsip pemeriksaan kemudian di analitik ya jadi tidak bertanya tentang pasien ataupun tentang spesifik tapi saya nanya tentang kalibrasi QC atau pemeriksaan sendiri nah disini ada yang sasar sama saya adalah media atau reagen ya berarti bakal bertanya terkait dengan reagen kimia nih pada reagen strip kimia orient berarti ini nggak bisa ditutup jadi makanya saya nggak ngasih soal ecek-ecek buat hal ini ya kalau dibaca sama mahasiswa protek silahkan cuma mereka juga katanya susah soalnya ya nggak apa-apa susah tapi mahal nah ini pada reagen strip kimia orient untuk menyesuaian rubin berlangsung reaksi berikut di rubin lukoronida ditambah garam diazo dalam strip menghasilkan perubahan warna diazo dari stripnya jadi berubah warna pertanyaannya molekul mana yang akan mengganggu garam diazo niom ini hapalan makanya harus hapalin lukul urinamisis nggak ada di ganda seberatan pertanyaan lagi ya jawabannya D nit nitrit ini hapalan kalau hapalan memang harus dihapal jangan dipikir karena dipikir-pikir juga kalau gak hapal lupa nih ini yang saya tasar adalah reasoning yang membuat alasan disini pasien diare ya atau kuncinya diare kemudian metrophilmeni meningkat berarti inflamasi akut non spesifik nih lemah kualitatif dan serat daging eh dagingnya itu normal ya tidak ditemukan apakah jenis diare yang ada tersebut jawabannya sekretori ya kalau yang osmotik yang kemana yang kehilangan cairan banyak diare ini diare eh saya dengan virus ya itu diare aja bawaan nah itu contoh terus soal PC seorang PLM melakukan penulisan deteksi karbo dengan pada bayi kenapa karena ada ada indikasi infeksi ya infeksi nah ini menurut prosedur katanya tinjah itu harus digandeng ini penulisan PH jadi PHPSS nya harus dicek katanya kalau deteksi karbo dengan pada bayi dan diare nah kemungkinan PHPSS nya asam apa basah? asam ya kenapa asam? bau asam bau asam nah itu dibawah 5,5 kalau tidak infeksi standar ya 8,7 PH ini infeksi kemudian diare kemudian di sini soal PHPSS yang ketiga pewarnaan sudan kata kuncinya 1 terus versimennya cair berwarna kebapuan di PHPSS ya kemudian keluarga pasien tersebut apakah pewarnaan sudannya benar tidak bersalah karena hasilnya negatif jawabannya koreknya adalah membuat perpulasi slide dengan penemuan asam asetat dan penemuan kita harus panaskan dan dikasih asam supaya jet organiknya melarut dan kemudian penemuan jadi ini yang paling panjang nanti kalau ada jawabannya paling panjang jelas ya saya ngutip dari buku apa buku textbook luar negeri kemudian ini ya kelihatan nah seorang ngetelan meniksa cairan sperma kalau sampelnya sperma kira-kira yang ditanya apa ketungan kalau saya jadi gak pernah kasih yang gampang kebanyakan dari yang kemarin kemarin yang ditanya kalau ada spesimen sperma itu diulang berapa hari kalau gagal 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 ini gagal sampling ya harusnya puasa tidak tiga hari ternyata dua hari itu harus dipulang kebanyakan soalnya munculnya jarang kasih soal yang seperti itu jadi disuruh ngitung pemeriksaan ke sel menggunakan emosito ngetel nah disini jelas ya harus kurang dari 60 menit sel sperma mati nah disini sebetulnya harusnya dihitung kalian seperti menghitung jumlah lecosid jadi harus tahu rumus pemeriksaan jumlah lecosid manual dengan emosito meter nah baru bisa ngitung jumlah sperma jadi saya gak akan terangkan cara menggunakan supaya enggak dobel dengan hemat kemudian disini kata kuncinya artritis pasiennya artritis 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 yang namanya luka sel pasti terjadi pembe tua ini apa yang menyebabkan beku reaksi asam asetet dengan protein yang ada di dalam sendi ya sifat dari asam itu ia menggumpalkan protein bisa mendenaturasi ya gitu kemudian ini ke kimia darah ya ini 10 soal totalnya 38 nanti setelah 38 soal saya kira selesai ya pas ini tuh sampai jam berapa sampai 12 30 ya bener ya bener 12 30 oke lanjut ke diabetes oke yang ditanya kalau diabetes adalah pemeriksaannya yang pertama glukosa pasien ICU nggak mungkin normal kalau orang diabet ada di ICU nggak mungkin normal ketawa-ketawa pasti pingsan atau koma diabetik kebanyakan nah katanya pakai glukometer dari kabelnya dipoleh hasil 400mg berarti hiper ketemi ya karena di ICU hasilnya dapatkan seperti seolah-olah memeriksa glukosa dari serum maka telan konversi tersebut dari kapiler ke vena berapa hasilnya berapa 44 berarti dikali 1,2 ya ada lihat di googleing ketinggian aja kebanyakan sama konversi dari kapiler ke lukosa serum itu kalau nggak salah dikali 1,2 kalau tidak salah tapi kalau dilihat dari sini rasanya harus diatas 400 ya kemungkinan kesalah jawabannya dengan cara A atau B A atau B kalau 450 ketinggian 84 masih dekat 400 ya jadi selalu punya asopsi bahwa di serum akan lebih tinggi dibanding kapiler kenapa Pak di kapiler lebih rendah karena bisa terinjakan dari cairan sub kulit sup hutan jadi di bawah kulit banyak cairan cairan dari jari keluar bersama tak jadi kemudian DB test 2 yang penting adalah sekomotor berarti kalian harus diskusi di otak sendiri seorang pasien ICU hiperglycemi kan kalau orang yang gak pernah tahu hiperglycemi seapa udah kacau gak bisa jawab soal kayak gitu tapi kalau hiperglycemi oh iya hiperglycemi itu gulanya diatas gula darahnya diatas normal itu udah paham bisa menerusin baca pertama ICU jadi gak mungkin sadar pasti pingsan periksa gula darah setiap 1 jam dengan TPM residusi bakal ICU hanya untuk monitor apakah terus dikasih insulin atau di stop insulin nah ini disuruh baca sebanyak 5 jam berkurut-kurut kalau misalkan jam 1 berarti jam 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 sore berarti selisih 1 jam ini yang pertama high berarti si pasien hiperglycemi koma diabetes pingsan gak sadar gak bisa ngomong bisa tukamata itu high high itu tinggi kemudian di jam 2 karena dikasih insulin 2 ampul 2 botol ke infusan apa langsung bisa langsung sedang oleh perawat senti ke bawah perut ke abdomen nah ternyata urutannya high kesih insulin jadi turun jadi kebaca oleh alat 500 kemudian kebaca lagi oleh alat 550 kebaca lagi oleh alat 550 dan terakhir 300 mili dalam berdasarkan manakah interpretasi nah karena ini mutu pemeriksaan berarti yang dilihat adalah dipercaya hasil yang dipercaya yang mana ya variabilitas 1 dan 2 wajar benar gak 1 dan 2 wajar tidak wajar ya ini high harusnya kan 550 dulu baru 500 berarti hasil 1 dan 2 salah ya tidak wajar tidak rasional menurut 2 dan 3 550 masa sudah dikasih insulin jadi tinggi gitu ya terus 45 wajar 45 selisih 50 sementara yang tidak yang wajar kalau selisihnya 6 miligram jadi kalau ini 550 50 50 6 nah itu masih wajar tapi kalau udah 550 itu tidak wajar ada apa kenapa kalau ini kan 450 ke 300 masih wajar 450 kemudian turun jadi 300 kalau ini dari 500 naik gitu nah ini ya jadi jawabannya variabilitasnya wajar mungkin ada variasi pengukuran ke tempat jadi punya kesalahan 10% 500 x 10 50 50 tambah 150 jadi masih dalam batas toleransi total error atau wobble total error yang terbolehkan total error itu penjumlahan antara sistematik error dan random error kesalahan kesalahan acak dan kesalahan kritik dijumlahin jadilah kesalahan to nah itu ada hese liur ya 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 saya lihat nanti lihat soal penyolong ya dengan pasien usia 65 berarti udah lansia ya kemudian diabetes 10 tahun sudah lama nah nah saat kontrol ke rumah sakit diperoleh hasil lain seperti ini nah ini mikir nih psikomotor soal kayak gini ini sengaja dibuat buat murasok muraswaku si peserta ujian supaya habis baca ini padahal masih banyak kesalahan yang bisa dijawab di sini HbA1c nya ragu tidak sesuai dengan nilai luasa kuasa kuasa luasa kuasa nya normal tapi HbA1c nya 8% yang normal 6% yang normal jadi orang yang diperiksa HbA1c nilai normal itu 6 kebawah 6% nah ini 8 tinggi harusnya kalau HbA1c nya 9% kuasa kuasa nya sekitar 150 sampai 250 ini 98 sehat terus komplain dokternya minta diulang HbA1c nya karena tidak konsisten dengan glukosa darah dokter umum juga dokter rumah sakit juga belum tentu semua pengalaman nah kalian sebagai ATLM D3 perannya adalah pemeriksa kalau konsultan itu D4 atau supervisor kalau manager lab itu di sini yang paling mungkin adalah berkoordinasi karena kalau koordinasi mungkin kita dianggap slow goto ya mau karepsorangan gitu bahwa keinginan sendiri nah itu koordinasi jadi kadang semua masalah yang rumit itu bukan angka keluar tetapi kadang koordinasi kenapa sih koordinasi karena yang saya nilai adalah komunikasi efektif sebenarnya masalahnya ada di masalah komunikasi gitu ya tinggal ngomong aja sebenarnya jadi ada ada permasalahan yang memang selesai dengan koordinasi dengan tanya-tanya tanpa kita harus mengulang pengerjaan atau apa seniornya udah keluarin segitu nah karena dia udah kenal ya seperti itu kemudian soal diabetes keempat ini masih banyak kita ngebut ya ini masih HBR1C berarti HBR1C itu memeriksa kadar gula darah yang nempel ke yang tergelikasi ke sel darah merah atau sel sel ngeginjal dan bisa bisa nempel gulanya disitu namanya tergelikasi sebetulnya usia eritrosi itu berapa sih long life nya atau masa hidupnya 120 hari kalau 120 hari berarti dibagi 30 hari 4 ya 4 bulan 4 bulan itu berapa pekan sih kalau sebulan 4 pekan 4 kali 3 berapa 12 bulan eh 12 berarti yang mana yang B ya 12 12 berarti 12 minggu ya 12 minggu berarti berapa bulan 12 aja sebulan 4 minggu berarti 12 bagi 4 3 sebulan nah gitu seorang wanita 45 tahun kadar gula darah 95 dan 2 jam 15 masuk wakal ya ini rendah kemudian makan kemudian jadi tinggi tuh pertanyaannya apa kenapa bisa tinggi karena ada lico krisis di river pemecahan gula-gula sehingga gula di dalam darah menjadi tinggi tinggi ya ini rendah 65 kemudian jadi 100 selesai kemana ya berarti ada pemecahan gula sehingga gulanya mengguna nah gimana di river atau di otot di river dulu ya sebelum otot oke itu kemudian profil lipid nah misal 15 yang sering ditanya adalah apakah yang akan terjadi pada spesimen coba kan gak mungkin kalau gak baca harus dibaca dulu mau gak mau jadi di hiper lipoprotein berarti kolesterolnya tinggi tinggi dan defisensi lipase defisensi kekurangan enzim lipase mecah asam lemak menjadi glycerol yang disini kolesterolnya 300 tidak normal normalnya 200 kebawah jadi kalau kamu gak tahu kognitifnya nilai normal kolesterol ya udah lewat soal kayak gini akan terjawab nah ini 200 tidak normal kolesterolnya LDL nya tidak normal harusnya LDL rendah ADL itu tinggi tinggi TG nya 200 100 kilo mikron ada yang putih yang putih pada serum kayak pecahan telur telur rebus kalau yang suka bikin mie rebus tuh pecahan telurnya kayak gitu apakah yang akan terjadi pada spesimen jawabannya terakhir habisan krim putih dan saya menggunakan krim krim diatas serum yang jern ya kenapa ada putih ya di permukaan serum botol serum ini OBS batu gemuk 50 tahun teman yang tidak di jelasan laki-laki apa tetapi kalau serum totalnya tinggi tg juga tinggi tinggi tg 200 personal total 200 berapa kadang personal fdl pakai rumus spread spreadwold karena tg nya 100 masih boleh pakai rumus spread spreadwold apa siska masih ingat rumus spreadwold untuk menghitung kolesterol jahat ldl waktu kuliah dokter susi mantasa ingat gak eh lupa ya lupa jadi rumusnya rumusnya kolesterol total ya total itu oh sorry ldl ldl jahat sama dengan coles total dikurangi dg perlima dikurangi apalagi ldl kurangi abah a ldl itu rumusnya ya ini angka-angkanya sudah ada dimasuk masuk di post total ya 350 dikurang 400 bagi 5 80 350 kurangi 80 kurangi 90 hasilnya berapa 180 itu kemudian kalau masih topi lipid ini kata kuncinya adalah di lab di laboratorium metode perencanaan ini hampir semua metode memiliki prinsip reaksi tahap awal yang sama nah manakah reaksi awal yang terjadi pada metode perencanaan tersebut maksudnya metode perencanaan gg serida apa jawabannya gitu tergantung saya tidak ini ada tergantung saya jadi gampang soal yang gampang terus seorang pasien yang mengkompleasing result total metode yang sama di lab x itu lab x kemudian ada lagi lab y ada waktu yang beda ya peroleh 350 miligram 370 berbeda 20 miligram ya bila total errornya adalah 89 pasien ngeluh karena hasilnya beda antara yang dimaui dokter dengan eh hasilnya jadi diragukan lab jadi diragukan lab kenapa dianggap wajar berbeda jawabannya karena masih di bawah 8,9 ya caranya apa hasilnya kurang 3,9 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 pakai QC yang biasanya yukom tidak keluar atau gelombang kemarin tidak keluar tapi saya jaga jaga nah disini ada pengertian 1s2s3s 2s3s itu di jennings sudah belajar jadi yang namanya rentang 2s jadi 60 tambah 200 360 bagi 2 berarti 180 ini rata-rata 200 kurang 180 kan 20 berarti berapa 2s berarti berapa ada 2s tidak ada disini kenapa saya jawab 5s ya kenapa 5s tidak 2s minus 1s dan 2s karena 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 tinggung ya oke karena ini dua level jadi yang satu satu lagi 5s itu dua level nanti dihitung ya dihitung sendiri bahwa ini itu 2s ini juga 2s berapa untuk yang normal berapa untuk yang foto logis berapa s hitungnya tadi ya jadi rumusnya adalah hasil 1 dikurang hasil 2 ini dikurung per standar deviasi standar deviasi dari mana dari ini untuk yang normal dan ini untuk yang foto logis tuh ya ini retar-retar nilai nah ini 280 berarti 20 ya 20 berarti 2s berarti S nya berapa? 10 milik S kemudian ini soal tentang hati fungsi liver yang liver itu gampang ya Sgt 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 atau ALP itu kalau ada kelainan pula disini kata kuncinya kalau ALP nya Ist nya 50 80 UL dan ALP 100 ini 98 normalnya dari setau ini tinggi sedikit ini tinggi besar 50 UL ini umum pada orang yang hepatitis B ya jadi jawabannya adalah hepatitis kronis kalau aku cuma ada bleeding sama shock ya ada gejala selain red kita lihat adalah gejala guning obsescript gitu ya menghancuran hati secara berhubungan kemudian soal ke-21 ya ini soal ke-21 tentang hati hati ini kata kuncinya CRP tinggi berarti inflasi minum alkohol nah kalau ada alkohol dan inflamasi tes musuh hatinya adalah yang paling mungkin adalah A kali pospa kasih kenapa AST tadi AST itu tidak spesifik ALP spesifik buat liver tapi aku ya seperti hepatitis kemudian soal ke-22 nah ini harus dibaca pada panjang gelombang maksimal NADH berapa ini kan sebenarnya cukup saja dan berapa panjang gelombang 3 4 20 ingat-ingat hapalan terus hati masih tentang hati ini ICU GOT tinggi sekali lipat sekali lipat terus khas tepat loh GPT 80 jadi moderat juga peningkatannya kemudian pasien mengalami steven johnson berarti komplikasi pengobatan liver ya steven johnson itu mulut kayak bernanah gitu ya busuk membusuk bagian kelamin kalau perempuan itu membusuk itu pengaruh karena kerasnya obat steven johnson ini jadi kalau kalian punya penyakit liver atau saudara punya penyakit liver itu tidak bisa diobati kemudian dikasih obat rata-rata obatnya menyebabkan steven johnson itu fenomena daerah-daerah sensitif seperti lendir hidung bibir di bawah lidah kemudian kelamin kalau perempuan di waktu di labia mayora sama minoranya itu busuk bukan bis busuk lebih luka tapi basah basah baum nah ini jawabannya adalah obit atau penghancuran H ini kenapa harus obit obit karena agama G kalau tidak ada agama GT berarti alkoholis alkoholis biasanya selalu kelihatannya tinggi tingginya tidak ekstrim tidak akut banget gitu kemudian ini hati juga disini yang unik adalah QC juga ya disini contoh saya harus kerjakan biar paham karena ini keluar waktu kemarin waktu gelombang ketang jadi kalau kalian baca browser PC dari engine nah kalian itu akan contoh artinya 2 level level 1 dan 2 normal dan high nah diketahui masing-masing 45 dan 110 kenapa 10 karena patologis kan nah kemudian diketahui bahwa ini adalah ini yang normal ya ini yang patologis sebetulnya ini yang patologis nah ini adalah rata-rata plus minus 2s betulnya ini rata-rata rata rata plus minus 2s plus minus 2s maksudnya gimana pak ya jadi kalau kita mau yang pair kita adalah nyari dulu standar tepi ya standar tepi itu gampang ini 40 aja ya 40 yang ini 40 dikurangi 30 40 dikurangi 20 dari mana itu sorry 40 dikurangi 30 ya 40 ini adalah yang ini nilai tinggi ya atas tinggi itu 40 kurang 30 30 itu nilai tengah berarti sama dengan 2s ini tuh berarti berapa nya berapa S nya 40 kurangi 30 10 berarti S nya berapa 10 itu 2s berarti S nya 5 ya S sama dengan 5 nah gimana pak S5 kan ini 10 2 10 sama dengan 2s berarti S nya berapa 25 2s dibagi 2s 10 dibagi 2s 10 dibagi 2s 5 25 S nya 5 nah kita hubungkan dengan hasil ini 45 ini hasil pemeriksaan kita 45 berarti cara menghitung deviasi indeks itu rumusnya adalah rumus deviasi indeks ini deviasi indeks sama dengan hasil ukur dikurangi target target dibagi S itu rumusnya berarti 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 berapa hasil ukurnya 45 45 yang ini 45 45 dikurang berapa target yang normal 30 30 30 ini yang normal 30 30 ini menguras waktu kalau kalian ketah pada saat hukum baik dilewat dulu karena hitungan dibagi S S nya 5 berarti berapa hasilnya 45 kurangi 30 15 15 bagi 5 positif negatif oh positif 45 dikurang 30 15 15 bagi 5 di 3 3 3 S 3 3 3 terus itu 3 S mana enggak ada jawabannya enggak ada enggak ada enggak ada jadi eh yang benar itu dibahas gitu soalnya dibahas gitu tapi beda pertanyaannya dengan kalau ini definisinya bukan 2 S kata kuncinya disini enggak disebut apakah ini kontrol membuka cycle atau enggak tapi kalau tidak ada keterangan hasil uji pendahuluan berarti ini sebetulnya 3 S ya ini 3 S berarti kalau kalau 40 kurangi 30 berapa 10 10 bagi 3 sekitar 3 koma ya buletin aja 3 berarti sebetulnya ini dibagi 3 3 3 45 dikurang 30 15 15 23 5 S 5 S tuh jadi ini tuh the finishnya bisa salah-salah terhadap pembacaan orang ini nah di sini sebetulnya sudah ada 2 S masing-sing-masing 2 S oke saya ulang deh sekali lagi biar ngga bingung ini soal aslinya gini yang belum diubah sama saya ya soalnya biasanya di hukum itu dikasih perjanjian dulu ya ini 2S atau 3S range-nya ternyata apa 3S mana tadi teh soal nombor 20 ini udara 340 dh terus ini sama GP berarti obstruktif atau bilir kalau Hepatitis 1 itu CKMB ya CKMB yang tinggi terus ini nah ini dicernalan masing-masing 30 terus 20-40 ini untuk level normal yang ini untuk level atau logis Oke ini 2S 2S ke dokter jangkian kalau rentangnya segitu berarti tadi sudah dipahas ya bahas ini yang normal dulu sudah bahas ini yang normal berarti 20 apa udah pas 30 40 kurangi 30 40 kurangi 30 ya kita ambil batas atas berarti sama dengan se 10 10 itu adalah 2S katanya 2S dari mana 2S ini masing-masing itu 2S berarti berapakah S nya S nya adalah Li S nya sama dengan 5 miligram kordesi liter Oke sekarang kita hitung 45 45 dan 110 katanya ini yang patologis ini yang normal normal jadi ingin aja berarti 45 dikurang berapa hasil lab dikurang nilai tar target targetnya 30 30 sama dengan 15 Oke 15 dibagi 5 hasilnya hasilnya 333 ya berarti harusnya 3S ya deviasi indeknya 3S di sini nggak ada salah ya ini harusnya gini kalau yang soal yang soal terbaru tuh sudah dikoreksi yang 3S cuma satu yang C ini juga jawabannya salah ya Nah gitu kalau dibahas nanti ya ke QC ini sama-sama mirip juga sama nah ini contoh soal yang hitungan begini tetapi target-target si ini tuh cuma lihat perilaku kita terhadap permasalahan jadi bukan dihitung jadi jangan cepat-cepat dihitung kadang persoalan yang disajikan ke sekolah-sekolah tuh cuma ada fakta begini tapi sebenarnya komunikasi aja gitu kita sebagai TLM cukup ngobrol ke dokter aja jawabannya gitu ya saya nggak usah panjang lebar ditulis dihitung gitu nah kemudian yang ini juga sama ya clearance keratinin tapi tidak keluar jadi saya kira nggak akan keluar juga di hukum periode 2 ini juga sama keratinin ini udah nggak dipakai kebanyakan sekarang udah pakai EGFR yang ini tentang sama ya clearance protein juga nah ini yang jantung jantung keluar ke troponin keluar ya troponin ini keluar sekali 2019 kemarin juga keluar disini kalau mau ditanya juga oksidasi reduksi itu jelas terjadi ya sehingga ke troponin itu bisa berfari variasi bisa oksidasi reduksi bisa dipastorisasi bisa juga perubahan pada ujung tanpa minum baik C terminal ataupun ini jawabannya berapa nah jadi gampang kalau kalau di hukum kemudian ini CKMB juga sama untuk marker yang paling tinggi markernya adalah troponin i ya ingat-ingat untuk otot jantung kalau yang lain nih masih jeneralnya kopi bisa otot jantung bisa otot-otot biasa ya otot lengan kaki-kaki kalau troponin itu spesifik ke jantung kemudian terakhir ya jantung tiga ini CKMB MB itu muscle and brain kalau BB itu brain-brain ya jadi kreatin kinase itu ada yang dari otak ada yang dari jantung nah ini naik semua kecuali berarti kalau kecuali pada kondisi visio-globis ini semuanya penyakit ya kalau ini tenis meja nggak mungkin abis meja kan nggak pakai otot kalau atlet pelari pakai otot-otot kaki dan dengan long endurance dengan durasi kekolisis yang panjang kemudian ini troponin i juga ya troponin i nanti keagulannya yang ditanya adalah spesimen bro yang harus dihindari berarti yang harus dihindari ada keagulan apa kalau yang orang aferos-feros ya ya harus dihindari Natrium Florida ya itu harus dihindari pokoknya jangan sampai kebukar warnanya tabung edta atau heparin masih mending ya dua-duanya adalah anti keagulan anti-plotting hati beku yang tidak berpengaruh pada reaksi Elisa kemudian di sini juga eh kondisi hafalan juga ini saya kira udah hafal ya kalau lihat-lihat PH nya Alkalosis apa asidosis? 7,32 ingat-ingat asid atau alkali? alkali asid atau ya asid asam ini 7,35 batasnya jadi dianggap asam kalau PH darah itu di bawah 7,35 dianggap basah kalau PH darah itu di atas 7 koma jadi 7,4 plus minus 0,5 berarti 7,35 sekarang 7,6 nah itu alkalosis di sini yang ada asidosis cuma dua ini dan ini nah ini dan ini nih tinggal dua yang ini alkalosis salah yang ini salah tinggal dua B atau D ya B atau D lihat kemana kira-kira bedain respirasi sama metabolik ini ingat-ingat ya nilai normal kata kuncinya PCO2 dan PH kalau elektrolit jarang ini kayaknya terakhir deh ya elektrolit elektrolit heliumnya tinggi berarti hemo hemolisis yang gampang agak merah serum kemudian osmolitas manakah yang kondisi dengan asis tersebut kemana osmolitas pernah lihat rumus osmolitas oke kalau tadi apa gak keluar dan oke mudah-mudahan berhasil ya komponnya kemudian